Jika ada yang bertanya, kenapa NASA tidak fokus saja mengambil gambar planet di tata surya kita? Maka jawabannya, NASA sudah melakukannya sejak lebih dari 30 tahun lalu. Yang terbaru dan yang terdekat, teleskop James Webb juga sudah mengambil gambar dari planet Jupiter, Neptunus dan Mars. Dan ada banyak yang bisa kita pelajari dari mereka. Awal September lalu, NASA sudah mengarahkan teleskop James Webb ke planet Mars, ke arah sisi yang diterangi matahari yang menghadap ke arah teleskop. Hasilnya, James Webb dapat menangkap gambar yang diperlukan untuk mempelajari fenomena jangka pendek di Mars, seperti badai debu, pola cuaca, perubahan musim, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, jarak Mars sangat dekat dengan bumi. Bahkan kita juga bisa melihat Mars dengan mata telanjang dari permukaan bumi. Hal ini menimbulkan tantangan khusus bagi para astronom. Teleskop James Webb yang sangat sensitif, dirancang untuk mendeteksi cahaya redup dari galak.